Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita gergetan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore kita akan menyaksikan adegan yang sangat-sangat menegangkan ya kawan-kawan Semua ini karena ulah dari Maura Ya Maura menyalahkan Kinara karena keguguran yang dialami oleh Maura Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Dava benar-benar kecewa dengan Kinara karena telah melindungi kebohongan dari Maura Ya sebenarnya rasa kekecewaan Dava ini bukan tanpa alasan ya kawan-kawan Dava sebenarnya takut apabila hal ini malah justru akan berbalik kepada Kinara ya kawan-kawan Dimana Dava sangat yakin bahwa Maura pasti akan memutarbalikan fakta dan membuat seolah-olah Kinara lah yang bersalah Itulah yang sangat Dava takutkan oleh karena hal itu Dava sebenarnya ingin mengatakan hal ini kepada Rian dan juga Bumita Namun Kinara menunggu Maura untuk berkata jujur kepada Rian dan juga Bumita Ya sebelumnya Maura juga telah kehilangan map yang berisi tentang surat-surat keterangan keguguran ya kawan-kawan Karena dimasukkan ke kamar Bumita oleh B2T Oleh karena hal itu setelah pulang dari rumah Rian Dava juga mengatakan kepada Kinara bahwa dirinya itu sangat khawatir Bila Maura sampai melakukan hal-hal di luar kendali mereka yaitu menuduh Kinara dan memutarbalikan fakta Sementara itu di sisi lain Bara dan juga Maura sedang berusaha untuk melenyapkan bukti-bukti dari surat keterangan dokter ya kawan-kawan Yang mengatakan bahwa Maura telah mengalami keguguran Maura pun menyobek-nyobek surat tersebut Namun sangat disayangkan sopekan dari Maura ini tidak terlalu kecil-kecil ya kawan-kawan Sehingga pada saat Bumita menemukan sopekan map tersebut di tempat sampah Bumita masih bisa menyusun kertas tersebut dan Bumita tahu bahwa Maura telah mengalami keguguran Bumita pun marah besar ya kawan-kawan kepada Maura karena merasa telah dibohongi Padahal Bumita dan juga Rian telah menyiapkan kamar yang sangat bagus untuk calon anak Maura Ya pada saat itu Maura yang tidak mau jika dirinya diusir dari rumah mewah Bumita Maura pun merendahkan dirinya dengan cara bersimpuh di hadapan Bumita Maura mengatakan bahwa semua ini akibat ulah dari Kinara Ya Maura pun sambil menangis dan mengatakan bahwa Kinara lah yang telah membuat Maura celaka Sehingga Maura pun akhirnya mengalami keguguran seperti ini Ya Rian dan juga Bumita pun hanya bisa menangis ya kawan-kawan menahan rasa kekecewaannya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya benar saja apa yang ditakutkan oleh Dava akhirnya benar-benar terjadi Dimana Maura melakukan playing fiktif ya kawan-kawan Dimana Maura menyalahkan Kinara atas kejadian yang telah menimpa Maura Padahal kita semua tahu bahwa sebenarnya niat dari Maura itu mencelakai Kinara Namun karena memang gelang Maura tersangkut di celana Kinara hingga akhirnya mereka berdua pun mengalami kecelakaan Padahal Kinara juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Maura dan juga bayinya Namun sangat disayangkan bayi Maura tidak bisa tertolong Dan balasan yang didapat oleh Kinara yaitu sebuah fitnah dan juga tuduhan yang sangat kejam ya kawan-kawan Yang tentunya hal ini akan membuat Bumita dan juga Rian semakin membenci Kinara Ya benar saja seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu Rian datang ke rumah Kinara ya kawan-kawan Rian terlihat sangat marah dan bahkan sangat berapi-api Rian bertanya kepada Kinara apa yang sudah Rian lakukan kepada Kinara Sehingga Kinara tega membunuh calon bayi Rian Ya saat itu Kinara mencoba untuk menjelaskan semuanya kepada Rian Namun Rian tidak mau mendengarkan apapun penjelasan dari Kinara Karena Rian sudah termanipulasi oleh Maura Ya untung saja saat itu Dava datang tepat waktu ya kawan-kawan Dava yang berniat berkunjung ke rumah Kinara bersama dengan Pak Bagas Ternyata melihat kejadian itu di depan rumah Kinara Dava pun langsung berlari dan langsung memisahkan Rian dari Kinara Dava meminta Rian untuk berpikir jernih dan untuk berpikir dengan logikanya Apakah mungkin seorang Kinara yang sangat baik dan juga sangat perhatian terhadap Maura Tega melakukan hal itu semua Apakah Rian tidak berpikir bahwa mungkin saja Maura berniat mencelakai Kinara Namun Maura justru malah celaka sendiri dan menyebabkan semua ini terjadi Wah 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 Semoga saja memang Rian tidak salah paham ya kawan-kawan Semoga Rian bisa menggunakan akal sehatnya dan bisa berpikir dengan jernih Kinara tentunya tidak mungkin melakukan hal sekotor itu ya kawan-kawan Apalagi Kinara juga begitu sangat menyayangi Maura Meskipun Maura telah menyakiti Kinara berkali-kali Dava pasti akan membela Kinara habis-habisan Tangannya itu Bella juga pasti akan turun tangan dalam hal ini ya kawan-kawan Karena Bella dan juga Dava sangat yakin bahwa Kinara memang tidak bersalah dalam hal ini Wah 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 Makin seru nih Makin greget Dan makin membuat kita semua penasaran Nah makanya nih jangan sampai kelewatan Untuk terus saksikan sinetron dia yang kau pilih Yang akan tayang setiap hari pukul 16.45 Hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini Sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya Tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh